Ini dia yang lu tunggu-tunggu Keketatan, jurusan terketat, jurusan sempit peminat Dan jurusan yang otomatis lolos di SNBP tahun 2024 Yang mau lolos SNBP, yuk mari kita lihat Selamat tang di Kamu Channel Jadi yang caranya, gue akan bahas 30 kampus dari request-an lu pada 30 sob ya, kan nanggung-nanggung nih Gue udah kumpulin kampus-kampus yang lu request Dan ini sebagai janji gue, karena gue udah berjanji Gue akan membahas keketatan dari kampus-kampus yang lu request-in Video ini, part satunya, jadi gue paparin 15 kampus Capek-capek nih bro ya, gue ngolahnya Sumpah capek banget Video kedua nanti ada 15 juga Video ketiga, kita bahas hal-hal tersembunyi yang jarang sekali orang bahas Hanya di Kamu Channel Ada kejutan juga di part 3-nya nanti Jadi tungguin aja Dan kenapa ya, gue bagi jadi 3 video Pertama, karena durasinya panjang tentunya Kedua, ada beberapa kampus yang masih belum nyetor data per video ini dibuat Jadi gue masih nunggu-nunggu tuh Misalkan kayak UI tuh Masa gue gak bahas gitu Dan ini yang lain nih, contohnya nih Ketiga, karena gue ingin video terakhir itu Gue ngebahas hal yang unik lah Jadi gue pisahin ya Antara paparan dengan yang gue bahas gitu So, tungguin aja kata gue Jadi tanpa berlama-lama, gue bacain rambu-rambu data yang gue paparin Ini sumbernya kredibel Langsung dari pihak penyelenggara Warna merah menandakan 5 jurusan terketat Ini hati-hati sob Sama nih jurusan Contoh nih, ada UNS Nah disitu ada 3 prodi tuh Kebidanan, ilmu komunikasi, dan manajemen Yang mana peluang keterimanya kurang dari 2% semua Wow, gila Gimana gak serem tuh prodi Artinya nih ya Kalau ada 50 orang yang daftar Hanya satu yang diterima sob Hati-hatilah kata gue nih jurusan Warna kedua, warna hijau Nah ini Boleh lah lu main-main Karena warna hijau ini merupakan 5 jurusan Dengan prodi sepi peminat Kalau prodi tujuan lu ada disini Kata gue nih ya Sikat aja Mumpung saingannya agak banyak Contoh nih Undip Kapan lagi coba lu masuk undip Dengan peluang lolosnya 40% lebih Apalagi itu teknologi rekayasa otomasi 83% sob Enak tuh Warna kuning adalah warna ketiga Ini menjelaskan Prodi baru yang diadakan sama kampus Tandanya kampus sangat terbuka Dengan perubahan zaman Contoh ini ITS nih Kan lagi heboh-hebohnya nih kan Ini ITS nih Kampus yang berbau teknik Tapi ngelaunching jurusan kedokteran Ini seru nih kata gue Tapi hati-hati juga nih Karena yang diambil cuma 10 doang sob Lu harus ngecompare dengan kampus-kampus lain Kedokteran nih ketat apa enggak gitu Nah kalo lu mau tau video tentang kedokteran Nih gue bahas panjang lebar di video ini Tapi kata gue Prediksi gue nih ya Kedokteran ITS nih bakal ketat banget Kurang dari 5% kata gue Karena ITS itu bagus Kampus yang bagus Dan kedokteran jurusan idaman Jadi kombinasi yang sangat-sangar kata gue Yang terakhir warna putih Ini gue no comment banyak lah Iberkata nih ya Lu punya nilai kecil pun Melek-melek pengumuman SMBP Pasti lolos sob Karena apa? Ini jurusan yang otomatis lolos sob Contoh nih Kampus IPB Jurusan teknologi dan manajemen pembenihan ikan Itu lu tidur-tidur dapet IPB loh IPB loh sob IPB Top 10 kata gue Dan bukan hanya IPB Nanti lu bisa liat lah Jurusan-jurusan yang otomatis lolos Dari berbagai kampus Terus lain warna Ada tanda juga Nih jurusan dengan peminat terbanyak tahun lalu Hati-hati juga nih Contoh kayak UNTIRTA Jurusan manajemen akutansi dan ilmu komunikasi Ngeri-ngeri semuanya sob Peminatnya di atas 1000 Bahkan manajemen tuh 2000 ke atas tuh Waduh Lu harus bersaing dengan sebegitu banyaknya pelamar Hati-hati sob Terakhir ada jurusan dengan peminat tersedikit Ini kebalikan ya Contoh kayak UNHAS Itu jurusan dengan peminat sedikit Dan kebetulan otomatis lolos juga tuh Kayak teknologi produksi ternak Teknologi pakan ternak Bulidaya laut dan pantai Itu aja dari gue Part 2 akan segera rilis Setelah semua kampus ngasih datanya Gue Degomo Channel mengucapkan Silahkan menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax